Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Jan Christophe Duda menjadi juara AMC Rapid seri ke-8 dari rangkaian Champions Tour 2022 ini Jan Christophe Duda mengalahkan Mamed Yarov di match day pertama dan berlanjut di tie bricks kawan atau playoff di match day kedua setelah pada match day kedua dalam permainan Rapid Mamed Yarov sempat membalikkan keadaan kawan mengalahkan Jan Christophe Duda dengan 2 game kemenangan 1 game remis dan akhirnya memaksa Jan Christophe Duda untuk bermain lagi di playoff dan saya akan mencoba untuk mengotak-atik permainan atau perjuangan Mamed Yarov di match day kedua khususnya dalam permainan Rapid dan game yang saya pilih ini adalah game pertama kawan di mana putih dipegang oleh Jan Christophe Duda kita nikmati langkah retik opening dari Jan Christophe Duda dan kita temui permainan symmetrical kawan dari Queen Spawn Opening berubah ke bentuk Queen Gambit sekarang Pion C4 kali ini Gambit diterima oleh Mamed Yarov dan Pion E3 membuka diagonal atau akses bagi gajah rebut kembali Pion Hitam disini Pion E6 juga mengeluarkan gajah gelapnya di langkah berikutnya gajah ambil Pion C4 oleh Jan Christophe Duda sekarang Pion C5 langkah-langkahnya cukup standar kawan dengan permainan Pion C5 ini diharapkan diterima pertukaran Pion dan nanti bisa berlanjut mungkin pertukaran Menteri terlebih dahulu diambil balik oleh Raja gajah ambil balik Pion Putih C5 ya permainan masih cukup seimbang tak ada masalah juga tapi disini Jan Christophe Duda memilih mengamankan Raja terlebih dahulu Pion A6 persiapan Pion B5 jelas terus gajah terangnya di petak B7 nanti Pion B3 tentu saja Pion B5 gajah ditarik mundur ke E2 backup kudanya karena terlihat kawan gajah ini dipersiapkan oleh Mamed Yarob di petak B7 selanjutnya gajah gelap via cinto di petak B2 kuda B berkembang ke D7 sekarang Pion A4 counter attack dari Jan Christophe Duda tantangan ditolak dengan Pion B4 kuda B berkembang ke petak D2 setelah Pion didorong kuda ini kemungkinan akan menuju petak C4 posisi yang sangat strategis tidak akan terganggu oleh Pion-Pion hitam nanti kawan karena Pion-Pion hitam sudah maju atau tidak ada di lajur D dan maju di lajur B ini dan kemudian nanti ke C4 ke petak pusat menantang pertukaran bisa juga terhadap kuda hitam gajah E7 melanjutkan pengembangan perwira benteng C1 terlebih dahulu disini benteng C8 mengimbangi kekuatan benteng putih di lajur C barulah kuda C4 Mamet Yarob memilih rokade mengamankan rajanya bukan kuda C yang lompat ke petak E5 kawan melainkan kuda F lompat ke petak E5 menantang pertukaran kuda terlebih dahulu Mamet Yarob melakukan pertukaran Pion-Pion C pukul Pion D4 disini Jan Christophe Duda melakukan pertukaran kuda terlebih dahulu kuda E pukul kuda D7 Stockfish menyarankan ambil Pion ini terlebih dahulu kawan baik dengan menteri ataupun dengan gajah tapi Duda memilih pertukaran kuda terlebih dahulu diambil balik menggunakan kuda selanjutnya barulah gajah ambil Pion D4 untuk gajah ini berada di sentral kawan mengawasi petak atau pergerakan mungkin kuda ke petak B6 ke petak C5 dan mengawasi petak G7 sentralisasi yang bagus dari gajah gelap putih dibalas dengan langkah gajah bergerak ke D5 mencoba sama-sama sentralisasi posisi gajah masing-masing kawan dibalas dengan langkah menteri D3 menempati diagonal terang apakah nanti mundur ke petak B1 terlebih dahulu diikuti gajahnya bergerak incar pion yang ada di petak H7 tapi ini memberikan tempo bagi Mamed Nyarok menyerang dengan kuda di petak C5 kira-kira langkah terbaik apa diambil oleh putih pada posisi ini nilainya tipis bergerak ke petak C2 ke petak B1 atau sikat kuda ini perbedaannya cukup tipis kawan disini Duda memilih menteri ke petak B1 untuk tetap menjaga pionnya karena posisi pion menteri tadi kena garbu dari kuda hitam kuda memilih manuver ke petak E4 persiapan menuju petak C3 kawan setelah didukung nanti dengan pion B4 petak yang cukup strategis tapi masalahnya masih ada gajah gelap putih di diagonal gelap panjang ini kawan disini benteng F bergeser ke D1 dan coba lihat dua benteng putih ini cukup mengganggu di lajur pusat khususnya di lajur D dan ini perlu diperhatikan oleh hitam kawan jika tidak berhati-hati posisi perwira di petak pusat ini khususnya gajah terang bisa jatuh disini gajah bergerak ke petak F6 berharap diterima kawan setelah diambil balik oleh menteri kudanya nanti mendapatkan posisi yang bagus di petak C3 tapi langkah gajah ke petak F6 ini kalau kita sih ya menurut kita wajar-wajar saja terlihat tapi Stockfish menyarankan melakukan pertukaran di petak C5 ini kawan kemungkinan pion F3 kuda C3 terus gajah pukul kuda diambil menteri bergerak ke petak F6 itulah jalur atau urut-urutan yang dipilih oleh Stockfish atau engine komputer tapi memelih gajah ke petak F6 dan disini gajah F3 jawaban dari John Christoph Duda posisi kuda dalam posisi terancam kawan dengan dua kali tekanan dari gajah ataupun menteri dan disini langkah terbaik kuda ini lompat ke petak G5 menghindari ancaman juga untuk memperkuat petak H7 dan kemungkinan akan terjadi bagu hantam seperti ini akan kehilangan satu pion disini hitam kawan tapi inilah langkah terbaik kalau kalian tidak ingin kehilangan pion kalian bisa pukul menggunakan pion G tapi ya konstruksi pion kalian di depan raja ini akan rusak tapi sang pada posisi ini melihat posisi kudanya terancam kuda memilih ke petak C3 tapi masalahnya kawan setelah gajah pukul kuda C3 diambil balik oleh pion posisi gajah ini dalam posisi kena pin serangan tusuk sate dan tentu saja pion E4 gajah bisa tewas di langkah berikutnya kalau menteri bergeser dan kira-kira langkah terbaik apa yang bisa dilakukan oleh hitam pada posisi ini kawan kalau kita bermain di warung kopi di pos ronda atau main sama Pak RT lebih baik kita menyelamatkan menteri tapi tidak dengan Mamet Yarov kawan mengorbankan menterinya demi pertukaran menteri dengan benteng diterima oleh Jan Kristof Duda diambil balik oleh benteng F setelah itu Duda ambil gajah hitam hitung hitungannya sekarang kawan gajah melawan gajah cukup seimbang benteng melawan benteng cukup seimbang tapi benteng melawan menteri tidak seimbang lagi tentu keunggulan didapat oleh putih di posisi ini kawan tapi Mohamed Yarov belum mau menyerah benteng B8 dimainkan serang menteri menteri bergeser ke peta A1 peta terbaik bagi menteri kalau kalian mencoba bergerak ke peta yang lain kawan ke baris kedua tentu akan memberikan tempo bagi kita menempatkan dua benteng di baris kedua oleh karena itu menteri ke A1 oleh Jan Christophe Duda benteng B2 mungkin diikuti benteng satunya bergerak dan incat pion ini diikuti gajah bergerak di diakonali cukup kuat pressure nanti di peta F2 dan disini kawan langkah terbaik bagi putih adalah pion C5 pilihan nomor 2 pion E5 tapi yang terkuat segera mendorong pion ini saja kawan ini akan merusak psikologis hitam karena putih mempunyai pion bebas yang tinggal 3 petak lagi ini bisa mengganggu konsentrasi hitam tapi Jan Christophe memilih pilihan nomor 2 terbaik stockfish dengan pion E5 mengorbankan pion demi membuka akses bagi gajahnya bermain di diakonal ini kawan dan diterima oleh Mamet Yerok gajah ambil pion E5 dan pada posisi ini lagi-lagi pion ini segera didorong merupakan pilihan terbaik atau bermain dengan langkah benteng bergeser ke F1 tapi memilih dengan langkah menteri bergerak ke petak A3 pilihan Jan Christophe Duda disini pion G6 dimainkan oleh Mamet Yerok membuka ruang kawan agar juga tidak mempunyai masalah di baris belakang tapi yang lebih kuat tadi dengan pion H6 membuka ruang di Lajur H dan juga dilakukan oleh Jan Christophe Duda dengan pion G3 langkah blunder kawan pion C5 masih merupakan pilihan terbaik atau bermain dengan Raja F1 ambil contoh Raja F1 kita otak atik disini anggap saja benteng ini naik di baris kedua kawan kalian bisa melanjutkan menggeser Raja lagi ke petak E1 kalau benteng ini menyerang menteri bisa bergerak ke petak E7 kawan disini kalian tidak masalah kalau pion ini habis pion di lajur G masih cukup nyaman kawan tak ada ancaman yang serius lagi oke tak perlu perpanjang variasi ini kawan disini tadi memilih dengan langkah pion G3 dan disini terus diikuti benteng D2 memberikan pressure lebih bagi petak F2 nanti sekaligus pion H2 juga jadi incaran berikutnya diikuti mungkin gajah bergerak ke sini juga memberikan tekanan yang lebih berat bagi raja nanti kawan benteng pukul pion C3 pilihan Jean Christophe Duda menawarkan pertukaran tapi ditolak kawan benteng A2 mengusir menteri menteri bagusnya bergerak ke C1 untuk tetap melindungi bentengnya juga menjaga baris pertama mungkin disini gajah akan bergerak ke petak D4 dan raja bisa melanjutkan bergeser ke F1 kemudian ke pusat nanti kalian tidak perlu khawatir setelah benteng ambil pion ini dan tidak bisa melakukan skak di petak H1 ini kawan juga posisi gajah dalam posisi backup dari benteng tapi menteri bergerak ke petak B4 pilihan Jean Christophe Duda disini kawan gajah D4 melanjutkan tekanan pada petak F2 dan pion C5 masih belum terlambat dengan raja ke F1 setelah benteng ambil pion F2 kalian bergerak ke pusat gawan dan mungkin disini benteng bergerak ke B2 untuk memberikan ancaman disini nanti skak mat ancam menteri juga bisa kalian backup atau blokade dengan benteng benteng A1 skak kalian bisa blokade dengan gajah dan disini mungkin melanjutkan dengan gajah F2 skak kalian bisa bergeser benteng ambil gajah raja bergerak naik kemudian disini mungkin open skak kawan gajah bergerak kesini open skak kalian bisa bagu hantam disini dan dengan komposisi seperti ini permainan masih cukup menarik untuk dilanjutkan memang terlihat hitam unggul satu pion oke kembali ke langkah aslinya jadi Jean Christophe Duda sudah terlambat memainkan pion C5 harusnya 4 atau 5 langkah sebelumnya sudah bermain dengan pion C5 ini disini gajah ambil pion F2 balasan Mamet Yarov skak tentu saja kalau naik kawan ya ancaman discover check menteri tewas hitam sudah kalah memilih raja bergeser ke petak F1 tapi hitam masih mempunyai benteng di lajur A benteng A1 skak memaksa kawan benteng blokade di C1 dan disini benteng pukul benteng skak disini raja bergerak naik ke petak G2 berharap nanti kalau gajah ambil pion ini ya menteri bisa mendapatkan benteng disini tapi bukan pilihan terbaik Mamet Yarov melangkah dengan gajah E1 skak dan di posisi ini Jan Christophe Duda menyerah di langkah ke 34 ancamannya cukup jelas kawan di langkah berikutnya setelah raja ini bergerak tentu discover kawan menteri bisa tewas di langkah berikutnya mau bergerak turun atau naik percuma juga kawan benteng akan siap mengejar naik pun ke sini ya dikejar menteri tewas dan hitam akan menang dengan keunggulan satu benteng atau yang paling logis setelah gajah tadi ke E1 kalian langsung sikat benteng ini juga sama saja kawan hitam akan menang dengan kelebihan satu benteng itulah kawan perjuangan Mohamed Yarov yang berusaha membalikkan keadaan di match di kedua Mohamed Yarov menang dua game dalam permainan rapid satu game berakhir miss yang akhirnya memaksa John Christophe Duda melanjutkan permainan di playoff tapi sayangnya perjuangan Mohamed Yarov di hari kedua kawan terhenti dalam permainan playoff permainan blitz dua kali Mohamed Yarov kalah 2-0 kawan akhirnya John Christophe Duda menjadi juaranya semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan beberapa hari mendatang ada beberapa turnamen juga kawan yang bisa kita otak-atik yaitu turnamen kandidat wanita mulai tanggal 25 ataupun nanti championship tour seri final seri pamungkas kawan akan dilanjut tanggal 11 November masih cukup lama kurang 2 minggu lagi tapi yang jelas beberapa hari ini akan kita temui kandidat turnamen wanita kawan dan juga kalau tidak salah ada visual random kita akan bertemu di video-video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati